Hai semuanya apa kabar by the way buat temen-temen sedih banget deh lihat kuku aku padeh ini perih banget kalian bisa lihat ini tuh masih merah gitu bagian bawahnya itu hampir saja melukai dan ini bener-bener lagi nyut-nyut banget jadi aku lagi buka paket dan kesangkut ya udah lah ya Nah oke buat temen-temen yang belum nonton sepil video yang sebelumnya kan bisa nonton dulu itu ini video aku yang pertama nah buat temen-temen mungkin kamu lagi mau cobain gamestune yang full dua bingung beli yang mana langsung aja nonton oke dan buat besti-besti semuanya stay tune ya karena aku mau kasih tutorial lagi dan buat temen-temen ini dia kalian harus punya ini dia apa tuh Parti volume 3D art ini non-wipe aku suka banget sama ini kepake banget buat kamu yang suka buat desain itu ke kerang gitu atau desain timbul lainnya kayak harus punya ini sih dan ini enak adalah non-wipe non-wipe itu apa sih itu udah kamu nggak usah top coat juga nggak masa karena nggak lengket next tutorial kali ini kamu cuman butuh satu kuas Yes ini aku pakai Parti long liner satu dan ini kamu harus punya sih kuas long liner tuh tuh short liner oval ini waktu pakai banget buat kamu yang suka gambar Oke dan buat temen-temen aku udah pernah spill semua lengkap produk yang aku pakai ini dan kamu tinggal bongkarin video aku yang sebelumnya Oke besti-besti tolong dicatat nanti jangan sampai kamu ketinggalan Oke jangan cepet-cepetin videonya ya lanjut kita mulai yang pertama jadi disini aku udah buat beberapa contoh btw ini aku bakal tempel nanti di nail display si Parti gamestone fold 2 ya Nah ini ada tiga contoh yang akan aku share ke temen-temen jadi ini sempet hits juga wah desain yang mana nih kalian pasti tau dong ini garis apa garis apa tuh Oke buat temen-temen disini aku mau kasih desain yang enggak terlalu heboh banget kenapa karena disini aku enggak mau menghilangkan dari shimmernya sip gamestone ini karena kalau misalnya kita terlalu banyak kasih model-model alat yang terlalu penuh nanti justru sikatannya itu nggak bisa kelihatan so aku mau buat yang dari yang pertama dulu yang simple dulu buat temen-temen ya kita latihan melenturkan tangan dulu baru nanti kita buat yang meliuk-liuk ya jadi disini aku mau eh buka dulu ini buat temen-temen yang masih bingung itu apa sih volume 3d art itu apa gitu kan jadi buat temen-temen ini tuh salah satu gel yang kepake banget buat kamu yang suka buat desain timbul dan enaknya tuh dia udah non-wipe nggak lengket tanpa kamu harus ton apa ya tidak ton ton apa tuh tidak di top coat pun nggak masalah gitu kan nah ini ini buat temen-temen pastikan ya udah nggak ada residu di permukaan si gel polis sebelum kamu gambar itu biar enak biasanya aku wipe dulu pakai nal cleanser tadi aku udah wipe semuanya jadi biar cepet nah buat temen-temen ini ini dia di sini aku pakai ini aku zoom dikit ya biar kamu lebih enak lihatnya ya Nah terus buat temen-temen di sini kita tarik dari atas ke bawah ngambang jangan diteken oke loh kenapa kalau misalkan diteken nanti lainnya itu tidak tipis jatuhnya malah tebel karena gepeng kamu tekan kekencengan akhirnya gepeng dan akan membuat tekstur yang tidak rata kayak gitu nah sebenarnya kalau untuk buat motif yang ini ayo siapa yang tahu tebak ini motif apa sih garis-garis ini buat temen-temen yang tahu terus di kolom komentar ya nah jadi sebenarnya eh nggak harus metris sih menurut aku ya karena nanti pas udah penuh itu kelihatannya akan rapi aja tapi sebisa mungkin usahakan garisnya sama lurus gitu kan jadi supaya hasilnya juga rapi gitu kan dan kalau bisa eh garisnya sama besar itu lebih bagus lagi gitu tapi buat temen-temen nggak usah khawatir kayak harus lurus banget kepe-kepe menggaris no gitu kan tapi karena ini kan cuma buat efek timbul aja jadi nanti pas udah jadi pun kamu mau mirip dikit pun nggak akan terlalu kelihatan apalagi dengan baris-baris yang sama rata karena kenapa ini efek bawahnya itu kan udah ada si ketainya jadi itu nggak terlalu kelihatan banget walaupun kamu nggak bisa garis lurus gitu karena enaknya kalau pakai cat eye series garis terus kamu bikin yang pakai bening kayak gini 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 bawahnya tuh kan udah udah ada yang buat notice orang tuh terpaku sama si shimmernya itu si ketainya itu nah jadi kamu mau pakai garis kayak gini nggak terlalu lurus pun nggak akan terlalu kelihatan cobain deh nah yang penting di saat kamu membuat garisnya itu usahakan sudut garis jaraknya dan batasnya itu kamu usahakan gitu supaya nggak ada yang nanti misalkan yang satu-satu mili ah yang dua ke dua mili gitu kan nanti kan jadi kurang rapih lah ya gitu nah terus buat temen-temen kalau misalkan ada yang nanya itu kenapa nggak di cure dulu nah bebas tergantung kamu nyamannya kalau kamu sudah rasa dengan aku sudah yakin dengan satu garisan ini mau di cure per satu-satu lain nggak masalah per satu garis pun kamu mau cure nggak masalah ya tergantung nyamannya kamu kalau ini aku nggak nggak barengan karena eh nggak bareng gitu nggak nggak satu-satu maksudku biar cepet gitu ya jadi aku terus kayak gus langsung keringin nah kayak gini sampingnya nanya udah melet-letan ya terus kalau misalkan kamu merasa aduh ketebalannya kurang nih kamu tinggal tambahin lagi aja kamu kiri dulu nanti kamu tambahin lagi gitu karena kenapa jangan kamu tambahin sebelum kamu cure kalau misalkan kamu tambahin sebelum kamu kiri Anda takutnya ngebleber ke kanan-kiri apalagi kalau kamu kuasnya tekan terlalu tekan gitu jadi kalau pakai kuas liner itu usahakan kamu polesnya tuh sama kayak kamu lagi mau buat bunga ada powernya tenaganya tapi tetap kamu harus bisa kapan kamu kapan tekan tenaga dan kapan kamu lenturin dengan kamu kambangin kambangin gitu kamu ngambangin gitu jangan terlalu ditekan supaya hasilnya lebih bagus kayak gitu nah terus kalau buat temen-temen aku nggak punya volume 3d artinya party itu bisa diganti yang lain nggak gitu kan eh dari semuanya aku coba embossed gel dan lain-lain paling enak sih pakai ini karena satu dia udah non-wipe tanpa harus kamu top coat lagi itu udah nggak lengket gitu terus yang kedua teksturnya ini pas gitu gitu kalau kamu pakai emboss yang terlalu cair waduh nggak akan jadi sih baru kamu satu buat satu garis itu udah ngebleber bahkan bisa bergabung lah dia hagin finally jadi kayak cuman pakai top coat biasa gitu nah jadi kalau bisa sih pakai volume 3d yang teksturnya kayak punya party ini gitu jadi pas gitu oke karena itu ngaruh sama hasil finishingnya kelihatan timbul atau tidak seperti itu gitu ya tadi tuh sebenarnya aku udah buat gambar gitu ya kayak gambar bunga pakai liner hitam gitu kan keren sebenarnya tapi pas aku liat-liat kayaknya gambar bunga itu nggak cocok buat di gamestone yang ini karena kenapa kalau kita gambar bunga yang dengan warna solid nanti efek si cat eye nya itu nggak kelihatan disini kita mau tunjukin seperti apa sih party gamestone itu gitu dia oke jadi makanya aku putuskan setelah aku mikirnya kemarin aku mau bikin desain kayak gimana ya aku pingin tetap shimmernya kelihatan si cat eye nya tapi aku mau ada modelnya gitu kan biar kayak lebih cakep tadi aku mau pakai spider gel gitu kan ah sempet aja udah biasa oke dan akhirnya oke aku putuskan aku mau buat pattern bunga kayak gini dan pattern garis-garis gitu jadi yang pertama buat teman-teman kita lihat dulu yang garis-garis supaya lebih mudah oke nanti kalau misalkan garis lurus udah berhasil kita masuk step desain kedua yang lebih rumit pakai ulir liuk-liuk meliuk tebal ketipis nah oke nah ini kayak gini cakep kan oh my god ini kamu udah nggak besok top coat lagi karena dia udah nggak lengket karena ini yang volume 3d party tuh udah non wipe mantep banget kan lanjut ini desain kedua buat teman-teman jadi kita mulai ini yang lebih tingkat yang mulai sulit ya tergantung orang ya tingkat mulai rumit lah ya buat temen-temen baru belajar nih kita mulai mau buat pattern disini aku mau buat pattern daun liuk-liuk plus ada bunganya oke bunganya bukan bunga yang memang kayak misalkan bunga lili atau bunga pat bersin aku buat bunga mawar yang memang ada pattern hanya petalnya aja hanya kelopak ujungnya aja jadi ini kita udah kamu udah pastikan dulu nih dimana kamu memulai gambar titik koordinatnya dimana dibawah di atas di pojok kamu harus tahu karena kenapa jangan sampai kamu sudah menggambar ya kegedean nggak muat atau ya kekecilan medianya masih banyak banget masih kosong itu masih aman kalau udah kelebaran wah repot sih gitu nah yang pertama masih 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 pakai kuas yang sama ya kalau teman-teman ini kita masih pakai kuas yang sama longliner satu nah disini kita buat dulu lingkaran aja kayak tetes air dari tebal ke tipis ini aku tadi bilang kalau kamu udah bisa bikin galis terus kita mulai ke buat bentuk-bentuk rendah liuk-liuk nah seperti ini nah jadi kamu tinggal susun jangan susun sejajar tapi isi kayak kamu buat selang-seling 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 gitu kamu susun dan jangan terlalu deket-deket dan juga jangan terlalu jauh-jauh dan kalau bisa usahakan yang bagian petal si kelopak mawarnya itu lebih tebal terus ketipis supaya kamu tahu kayak selalu tuh bunga mawar baru mekar yang kamu lihat dari posisi view atas gitu nah ini udah beres kita buat bagian atasnya kenapa kamu nggak beresin dulu yang daunnya ci oke karena disini aku mau tips buat teman-teman ya kalau kamu mau buat kamu ada gambar daun dan sejenisnya ranting yang meliuk atau sejenisnya boleh aku saran masukkan kamu buat dulu posisi bunganya dimana habis itu baru sudah beres bunga yang kamu mau buat baru kamu mulai menggambar daun dan ranting-ranting atau sejenisnya itu supaya kamu bisa tahu Oh segini itu nggak kepenuhan Oh segini udah lebih cakep kayak gitu nah disini aku mulai buat gambar si rantingnya atau pattern yang meliuk dari tebal ke tipis biasanya pattern ini sering ada dipakai kayak di film-film kartun yang kayak Cinderella akan cermin aja cakep banget tuh liuk-liukan kayunya ya Nah seperti itu aku tetap menonton kayak ih sekilas lihat disini wah nih kayaknya liukan-liukan cerminnya Cinderella boleh nih di warna yang biru Oke mari kita buat kayak gitu disini memang aku nggak mau terlalu banyak ya nggak mau aku penuhin Kenapa seperti tadi udah aku jelasin karena aku tidak mau sampai si gemstone si cat-eye-nya ini hilang karena ketutup sama gambar-gambar yang terlalu full kayak gitu Nah jadi disini memang aku hanya buat pakai volume 3D art yang clear jadi supaya masih ada efek si gambarnya tapi masih kelihatan juga efek cat-eye serisnya kayak gitu Nah ini aku cuman cukup buat kanan kiri empat total ada empat layer liukan patronnya Nah kita buat bagian atas nah kayak gini kalau buat teman-teman ya kalau mau ambil si volume 3D artnya jangan terlalu banyak-banyak cukup sedikit dulu aja pakai ujung kuas ujungnya jangan kamu celupin semua kayak kamu mau masukin sendok ke dalam gulas full gitu enggak ujungnya aja ujungnya aja kamu dikit-dikit ambil terus kamu ambil baru dari bawah kayak gini nah bagian ini digumpalin terus kamu tarik tipis kata set kayak gitu ingat bukan jangan ditekan tapi kamu kamu buat itu kayak lembut ngambang jangan ditekan kalau misalkan kamu tekan nanti kuasanya kan ini lentur banget yang ada nanti jadi benyek ah benyek iya benyek gitu jadi kayak nggak ada bentuknya kayak gitu dan ini tips dari aku jangan terlalu penuh oke nggak usah terlalu penuh kayak gini udah cakep menurut aku karena kalau misalkan terlalu penuh nanti hasilnya nggak bagus jadi norak kebanyakan jadi akhirnya kayak ah apaan nih gitu kan jadi cukup ujung-ujung dan pojoknya aja nah kayak gini hasilnya tadaaa lucu ya eh aku suka sih aku udah bingung deh kemarin mau bikin apa ya ini kayak karena sayang banget basic aja udah cakep banget warna dasar si gamesunnya ini jadi aku nggak mau menghilangkan si cat eyes series gamesun ini jadi aku buat kayak gini aja lah nah kalau kamu rasa kamu udah kurang timbul kamu tinggal tambahin lagi oke tapi pelan-pelan jangan sampai kamu udah buat rapi-rapi eh kamu ngebuat yang lainnya jadi bleber kalau kamu takut Aduh udah bagus takut mau ditambahin rusak kamu better kamu kiri dulu kamu keringin dulu baru nanti kamu tambahin lagi kalau kamu rasa itu kurang kayak kurang tebel kurang timbul atau misalkan ini sebagian sini posisinya kurang nih gitu jadi emang kalau ngegambar itu kamu harus tahu satu letak posisi dimana terus mix kalernya terus kayak posisi gambar ini cocoknya sama apa ya itu penting banget sih memang nah kayak gini hasilnya tadaaa cakep ya Aduh aku suka sih simpul tapi ngertemunya kayak elegan aja gitu peternya ini oke lanjut nah yang tadi udah lebih eh bisa lah ya pasti dong udah aku ikutin nah lanjutin kita buat yang lebih rumit karena disini kita buat lebih penuh dan lebih banyak kliukan oke nah aku mau buat yang ini aja yang warnanya SC1 SC1 cakep banget sih buat temen-temen aku mau kasih rekomendasi buat temen-temen ya SC12 SC7 sama SC1 itu cocok banget kalau buat party atau wedding nails itu keren pol buat temen-temen yang suka warna nude pink-pink soft kayak gitu-gitu warna-warna mau kamu order deh yang itu sih party gamestone series pol2 SC12 SC7 sama SC1 itu cakep banget beneran teknik bunganya masih sama seperti yang tadi aku buat di SC20 yang tadi biru tadi masih sama bedanya disini kita buat bener-bener seperti detail bunga mawar oke inget catetan jangan disusun sejajar kamu isi kayak kamu lagi nganyam gitu loh 12 yang kosong isi isi lagi penuh oke cukup misalkan 95 kelopak cukup gitu kamu buat lagi yang kecilnya tiga kelopak tapi memang bentukannya besar itu udah cukup terus kamu isi lagi di bagian belakangnya liukannya juga sama inget disini konsen fokusnya adalah bunga mawar yang besar jadi kamu untuk buat bunga pinggir-pinggirannya tidak usah terlalu banyak kelopak kenapa karena nanti bunga mawar yang besarnya nggak kelihatan malah nanti kalau misalkan kamu terlalu buat simetris bentukan yang sama finally itu nggak akan terlihat oh itu bunga mawar ya kamu nanti akan terlihat cuman kayak apa nih kayak ombak hmm ikan teri berjejer uuuuh kayak gitu oke jadi kamu harus bisa tahu yang mana kamu mau jadikan fokus utama untuk dilihat jadi ibarat kata kalau kamu nari ke aku ngajar nari nih akan ada satu peran utama dari skin banyak dancer seperti itu oke nah lanjut eh catetan ya kalau misalkan kamu nggak yakin untuk bisa step langsung kayak aku gini langsung keringin nggak nggak harus ngikutin kayak gini boleh kamu ah udah udah yakin nih yang ini bagus keringin keringin jadi pergambar kamu keringin juga nggak masalah 30 detik cukup kok oke terus disini kita mulai buat pattern si daunnya oke pattern daun dan tangkainya sama prinsip kayak yang tadi kita buat yang pertama sama si SC20 yang warna biru tadi jangan terlalu full 23 itu udah cukup untuk buat si pattern si daunnya itu oke kalau terlalu banyak jatuhnya jadi nggak nice nggak bagus kayak gitu ya Nah kamu liuk nggak usah harus sama simetris panjangnya pendeknya itu memang lebih bagus dibuat dia nggak seiras nggak sama gitu karena kalau sama jatuhnya nggak kelihatan natural kayak gitu nah kayak gini finally wuuh cakep kan aku suka banget ini gampang banget aku yakin kamu pasti bisa tadi udah aku cure and finally nih ya buat temen-temen aku punya tips tambahan ini kan udah beres nih ya jangan lupa langsung ditutup oke jangan sampai kena mesin UV aduh bahaya banget menangis atau tumpah gitu kan ini sih nggak akan tumpah karena ini bukan cairan yang kayak gel polis gitu ya nih kalian harus punya ini sih ini kepake banget beneran terus nah ini dia nih ayo siapa yang sayang kuas siapa yang mager kalau abis dipakein kuas kamu besok besokin besokin lagi baru kamu cuci jangan ya biasanya setelah kamu pakai biasakan untuk cuci cucinya pakai apa pakai asetone boleh nggak aduh jangan pakai aku nggak boleh nih pakai ini pakai party brush cleanser Oke jadi partinya eh partinya nih kamu ini kalau kamu sayang sama kuas-kuas kamu mohon dirawat supaya performanya masih seperti baru beli nah habis pakai nggak boleh tunda langsung bersihin nah jadi kalau yang party brush ini teksturnya seperti ini seperti cairan gitu tapi bukan yang cair banget ya ini kayak ada aset seperti kayak oil minyak gitu lah nah nggak usah banyak-banyak ini beneran kamu nggak usah takut kayak ih segitu kecil banget dikita segitih sih hey kamu cukup satu tetes aja sudah sangat cukup besti nah disini aku udah siapin medianya dan disini kita mulai cara ngebersihnya nih buat temen-temen yang bingung cara ngerawat kuas kayak gimana sih nih kamu tinggal kayak gini dicak-cek-cek yang gini aja dikesek-cek jangan terlalu tekan parah ya pakai perasaan besti Oke jadi cuma di kamu yang gue ingin aja kamu tekan-teken nih sampai yang bagian-bagiannya tuh semua kena gitu ya kalau misalkan ini kayak pakai gel painting atau warna-warna ini pasti gini langsung luntur semua ini tapi kan si volume 3D ini kan clear warnanya jadi kita nggak kelihatan gitu kan nih kamu tinggal tekan-tekan gini aja terus habis itu kamu bersihin lagi keringin pakai ini pakai tisu Oke jangan diusak-usak ya lembut nah tarik lembut gini aja lembut tarik lembut tarik setiap sisi abis itu udah beres kayak gini nih terus kamu catetan tunggu aku bersihin jadi aku dulu Oke catetan sebelum kamu simpan kamu rapiin dulu runcingin lagi seperti bentuk awal Oke karena nanti dia pasti lama-lama akan mulai aku lagi dari kamu kamu pakai lagi kamu lenturin lagi pakai si brush cleanser yang tadi seperti ini Oke itu caranya untuk merawat kuas supaya bulunya masih seperti awal baru beli Oke semoga membantu inget ya besti gak boleh tunda dan buat temen-temen yang nanya nih Aduh aku mau beli ini beli apa tuh ini dia loh yang tadi aku pakai volume 3D art belinya dimana sih yang ori itu yang bagus terus ini juga nih buat ngebersihin kuas-kuas aku dimana belinya Oke buat temen-temen Oke nanti aku akan spill Oke nah ini dia hasil finishingnya kalian bisa lihat uh cakep banget ya langsung beda gitu Vipe ya pasti dikasih desain kayak gini ya kayak wih kayak aku tuh berasa ngeliat patron bunga yang kayak gini tuh udah kayak lagi film Disney kartun gitu loh nah ini kayak gini besti gampang kan ayo buat temen-temen gimana dari semua tiga desain aku kasih nih mana yang paling kamu suka kalau nomor satu mah gampang ya tadi cuma garis lurus doang gitu kan nah buat temen-temen yang nanya nih aku beli ini dimana terus ini dimana ini dia Instagramnya alat-alat underscore fanku beauty nah lu ada suara ayam kedengeran nggak oke ini Instagramnya langsung follow aja ya besti ya dan buat temen-temen ini aku suka banget sih asli aku udah pernah spill di video sebelumnya kode berapa aja aku suka kamu bisa nonton oke terus buat temen-temen kamu mau rekret boleh banget kalau kamu buat ini lagi jangan lupa ternyata Instagram aku at Ignatia Nels karena aku juga mau lihat hasil kamu nah follow ya Instagram tiktok aku karena aku nanti mau ngadain giveaway buat temen-temen mohon maaf ya kalau misalkan aku slow respond di WhatsApp di DM Oke karena semuanya aku masih kerja semua sendiri terus buat temen-temen nanti kapan aku open class stay tune nanti kalau udah waktunya aku pasti buka Oke thank you besti